Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk temanya, kali ini aku akan mengambil tema tentang Ada ikatan jiwa Disini aku melihat bahwa ada seseorang yang merasa selalu terhubung denganmu Oh, siapa dia? Oke, kita tarik energinya Siapakah dia seseorang yang merasa selalu terhubung denganmu? Oke, oh, disini ternyata twin flame-mu ya Twin flame berarti ada suatu cerminan untuk bisa menjadi seimbang ya Berarti ada juga pembelajaran tentang bagaimana cara untuk bisa menyesuaikan satu sama lain Bahkan ada pembelajaran juga tentang penyadaran diri Agar bisa saling terhubung dan saling memantaskan Nah, seperti itu kalau aku lihat ya Intinya disini kalau twin flame itu tentang balance Tentang penstabilan atau kesetaraan Ya, kesetaraan itu gak hanya tentang materi ya Kesetaraan tentang kedewasaan diri Emosional Atau apapun Ya Dia adalah orang yang sempat membuat hubungan ini menjadi karmic relationship Mungkin dia pernah selingkuhin kamu berulang kali Atau apa Intinya ada karmic relationship disini Kemudian aku lihat disini Dia sedang mencoba untuk healing dari inner childnya Ya, mungkin dia memang punya inner child dari masa lalunya Dan sekarang mencoba untuk di healingkan Ya, mencoba untuk disembuhkan Karena aku lihat disini dia ingin ada perubahan di hubungan ini Gak gini-gini aja Gak stuck Gak on off on off terus gitu ya Kalau aku lihat disini Dia ingin memiliki fase baru bersama kamu Ya Bahkan disini aku lihat juga Dia saat ini tuh sedang cari-cari Semacam kayak cari-cari info Cari-cari kebenaran ya Apa yang perlu dia fahami tentang hubungan ini Apa yang selama ini dia Denial ya Dia tolak Atau hanya dia pandang sebelah mata Saat ini dia sedang mencari tahu Tentang hal-hal yang harus terungkap Sehingga dia bisa beradaptasi Dan mengubah sesuatu yang memang sudah Hancur Atau yang menyakitkan Perlu untuk di healingkan Kayak gitu ya Misalkan Gara-gara inner childnya Akhirnya hubungan ini jadi on off on off Nah itu yang sedang dia coba untuk sembuhkan Agar hubungan ini tidak berdampak Terus-terusan Ke hubungan on off on off gitu-gitu terus Dia pengen adanya perkembangan Maka dari itu Apa sih yang menjadi pemicu Kenapa hubungan ini jadi on off on off Ya mungkin karena inner childnya Atau karena Ketoksikan atau red flag yang dia miliki Atau apapun itu Jadi saat ini dia sedang kayak Detektif Conan Lagi cari-cari tahu Tentang hal-hal yang Perlu dia ungkap Gitu ya Tapi sejujurnya disini ada gairah Ada passion Ada gairah ya Cinta yang gila Gairah yang Benar-benar menggila Bahkan aku lihat Baik kamu ataupun dia sama-sama saling menyukai loh Ya aku lihat disini Kamu dan dia sama-sama saling menyukai Bahkan Ketika kalian dipersatukan Sama-sama ngerasa seneng Gitu loh Gak ada Apa ya Gak bukan cinta sepihak ini nih Ya kalau dari hati aku lihat disini Benar-benar Cinta yang menggila Ya sama-sama saling menyukai kok Sama-sama saling suka Bahkan aku lihat disini ya Ada kebahagiaan disini Ada sukacita Ada kegembiraan Apabila kalian disini dipersatukan Bahkan selalu menikmati Momen-momen satu sama lain Selama ini Ya Jadi Kayak apa ya Kalau di dalam hati tuh ketika Misalkan ya Udah lama nih gak ada chat gitu ya Gak ada telpon Gak ada kabar Tiba-tiba dia menghubungi Sejujurnya di dalam hati tuh Ngerasa bahagia Kamu begitu Dan sejujurnya dia pun begitu Gitu loh Ada rasa Ada rasa Apa ya Saling menikmati Kenyamanan yang ada Gitu loh Ya aku lihat Jadi bukan yang Hanya sekedar kayak Kalau chat dengan Temen biasa Enggak beda Ya Ini bener-bener ada Ada chemistry Ya Ada gairah juga Jadi paham lah ya Maksudku Pokoknya ini bener-bener yang Merasakan gairah dan Apa ya Gairah dan Passion Seperti itu Oke I bury myself in work Ya Saat ini Aku lihat dia bener-bener Sedang Menenggelamkan diri Pada pekerjaan Kerja-kerja-kerja Terus untuk bisa Teralihkan ya Pikirannya dari kamu Karena kalau aku lihat disini Dia selalu kepikiran kamu Terus Ya karena memang Dia mencintai kamu Unconditionally Bahkan Tanpa syarat Ya Dia sangat-sangat Mencintai kamu Tanpa syarat Untuk saat ini Memang dia sedang Menyembunyikan Tentang keadaan Materi dia Ya dari kamu Dia tidak Membicarakan Sejujurnya Atau dia tidak Terbuka Tentang Keadaan Materi Materi dia Sama kamu Dia masih menyembunyikan Itu dari kamu Dan Sejujurnya disini ya Dia ingin Kamu dengan dia itu Lebih dari sekedar Teman Jadi mungkin Kemarin Sempat Gitu ya Kalian menjalin hubungan Atau dia Akhirnya berkhianat Atau kemarin itu Ya Baru saling Mengetahui Perasaan masing-masing Eh Taunya mungkin Sudah dikotori Dengan perselingkuhan Atau banget-banyak Soalnya disini ada Tepati Ya Nah sehingga sekarang Mungkin kalian sudah berpisah Nah dia takut Kalau misalkan dia datang lagi Kamu hanya menganggap dia Sebagai teman aja Karena mungkin Kamu sakit hati Karena dulu Pernah diselingkuhin Atau bagaimana Gitu ya Intinya saat ini Dia gak mau Hanya kamu anggap Sebagai teman Gitu Dan Menurut dia Memang Kalau Kalau saat Kalau menurut dia Saat ini memang Waktunya belum tepat Kayaknya ya Gitu Bagi kita Waktunya belum tepat Just being near you Is intoxicating Berada di dekatmu Itu udah ngebuat Dia merasa terbuai Merasa kayak Apa itu namanya Kecanduan Ya Ngebuat Dia ngerasa Kayak candu Gitu sama kamu Berada di dekat kamu Aja udah ngebuat Dia merasa candu Ada Terparti disini Ya Dia pernah menghadirkan Pihak ketiga diantara kalian Dia pernah selingkuhin kamu Atau justru malah Pihak ketiga itu Bisa jadi pekerjaan Bisa jadi orang tua Keluarga Seperti itu Tapi Gara-gara dia menghadirkan Terparti di hubungan ini Akhirnya Menghalangi hubungan kalian Untuk bisa bersama Gitu ya Ada gosip juga disini Dia takut dengan apa yang Dipikirkan oleh orang lain Termasuk kamu Ya Dia takut Kamu sudah berpikiran Atau punya stereotip Tentang dia Bahwa dia tukang selingkuh Dia takut banget Kalau misalkan Keluargamu Menganggap dia Orang yang tidak benar Ya Orang yang Apa sih Suka selingkuh juga Atau bagaimana Intinya Dia ini takut banget Mendapatkan suatu cap Dari orang lain Termasuk kamu juga Tentang Hal-hal yang Apa ya Yang buruk Dalam diri dia Dia dicap Nah seperti itu ya Intinya dia takut Dengan yang dipikirkan Orang-orang Terhadap dia Terus itu juga Ada value disini Ya Menurut dia Kalian berdua itu Ternyata memiliki Banyak terlalu Perbeda Memiliki terlalu Banyak perbedaan Entah mungkin Beda agama Beda usia Beda status Pernikahan Beda suku bangsa Beda apalagi Pokoknya banyak Ya Beda sudut pandang Beda pola pikir Ya Beda tujuan Hubungan ini Mau kemana Nah kayak gitu Intinya dia merasa Bahwa kalian ini Memiliki banyak sekali Perbedaan Bahkan saat ini tuh Dia Sering memantau Kamu Untuk mengetahui Sebenarnya Kamu itu Apa sih Yang kamu mau Dari hubungan ini Sebenarnya kamu itu Sekarang Memandang hubungan ini Atau memandang Dia itu Seperti apa Gitu ya Apakah kamu masih Welcome Apakah kamu memang Sudah berpikir Bahwa dia ini Orang yang tukang selingkuh Atau Apa Gitu ya Saat ini tuh Dia masih sering melihat Sisi kamu Sisi kamu sekarang Memandang dia itu Seperti apa Apa yang sedang Kamu lakukan Apa yang sedang Kamu nikmati Apa yang sedang Kamu kerjakan Nah itu Sedang dia analisa Untuk Siap kembali Atau menaruh Harapan ke kamu Kembali Untuk Bisa bersama Gitu ya Intinya saat ini Masih ada energy stalking Kuat banget Sedang Menganalisa Keadaan Dari sisi kamu Dan aku lihat disini Dia tidak mau lagi Mengejar-ngejar Pihak ketiganya Dia tidak mau lagi Apa ya Tebar pesona Lebih tepatnya ya Tebar pesona Mengejar-mengejar Hal-hal orang-orang Yang memang Akhirnya membuat Hubungan kalian Hancur Seperti itu Karena kalau aku lihat disini Juga dia ingin Memohon Pengampunan Dari kamu Dia ingin meminta Maaf sama kamu Saat ini Dia sedang berjuang Untuk melupakan Atau melepaskan Masa lalunya Seperti itu ya Masa lalunya banyak Tentang selingkuhan Yang dulu-dulu Atau mantan-mantannya Yang masih sering terkoneksi Atau Apa itu Inner child-nya Inner child-nya Atau apapun Intinya masa lalu Yang kelam Yang membuat Akhirnya Ya Oke sorry ya Jadi dia ingin Meminta maaf Dan dia saat ini Sedang mencoba Untuk melepaskan Atau Apa ya Melepaskan diri Atau melepaskan Menghilangkan Ya masa lalu dia Atau melupakan Masa lalu dia Seperti itu Ya mungkin dia sama ini Masih terkoneksi dengan Mantan Atau Apa Masih Mengingat Inner child dia Di masa lalu Atau apa Itu semua ingin Dia coba Lepaskan Ya Oke Kita lihat Energi selengkapnya Oke Jadi selama ini Sebenarnya dia ini Memiliki beban hidup Yang cukup berat Ya aku lihat Dia punya Tanggung jawab Yang Cukup berat Disini Mungkin dia harus Menanggung Kebutuhan hidupnya Menanggung kebutuhan Keluarganya Untuk masa depannya Atau bagaimana Intinya saat itu Dia itu Lagi punya Suatu tanggung jawab Yang cukup besar Sehingga dia harus Fokus dulu Dengan Kebutuhan pribadi Gitu ya Terus itu juga Aku lihat memang Akhir-akhir ini Atau kemarin Itu sempat Hubungan kalian Menemukan Sisi Dimana Tidak puas Satu sama lain Dengan situasi Yang ada Jadi Kamu tidak puas Dengan keadaan Situasi hubungan Kalian Dia pun sama Dia pun tidak Merasa puas Dengan keadaan Hubungan kalian Mungkin Dia selalu Mencampakkan kamu Menduakan Kamu Bahkan Mungkin sudah Ada Sikap Membatasi Diri Atau Ada Stereotip Stereotip Yang Mengganggu Pikiran Sehingga Sudah tidak ada Apa ya Gairah yang sama Seperti dulu Gitu ya Sudah mulai Saling membatasi Atau Sudah merasa Tidak Menjadi Apa ya Suatu hubungan Lagi Kamu dengan Dia Tidak berada Dalam suatu Hubungan Yang sama Lagi Terus Itu juga Memang Ada indikasi Dulu Itu Memang Dia ini Pernah Selingkuhin Kamu Jadi Dia Bingung Antara Memilih Antara Kamu Atau Selingkuhannya Memilih Kamu Atau Si A Jadi Itulah Yang membuat Hubungan Kalian Akhirnya Hancur Ya Mungkin Disini Kamu Diam Aja Ketika Dia Sibuk Sama Kerjaannya Jadi Inilah Kenapa Hubungan Kalian Akhirnya Berakhir Karena Memang Dia Sempat Menghadirkan Pihak Ketiga Di Antara Kalian Jadi Dia Masih Bingung Antara Memilih Kamu Atau Si A Kemudian Aku Lihat Disini Dia Merasa Bahwa Waktu Dia Menjalani Hubungan Dengan Si A Selingkuh Dia Merasa Bahwa Dia Ingin Memiliki Nuansa Percintaan Yang Baru Dengan Seseorang Yang Baru Dia Merasa Bahwa Dia Akan Mendapatkan Suatu Cinta Yang Fresh Yang Beda Dengan Kamu Sama Kayak Kita Punya Suatu Barang Udah Lama Barangnya Kita Ada Bosannya Akhirnya Kita Cari Barang Barang Baru Sama Kayak Dia Ya Bukan Berarti Aku Mengandaikan Kamu Barang Bukan Ya Intinya Seperti Itu Aja Jadi Ketika Dia Sudah Ngejalanin Hubungan Sama Kamu Sudah Lama Dia Pengen Punya Nuansa Baru Dengan Orang Baru Pengen Merasakan Kembali Perasaan Yang Fresh Yang Beda Dengan Kalau Menjalani Hubungan Dengan Kamu Seperti Itu Dia Berharapnya Seperti Itu Tapi Nyatanya Di sini Ace of Cups Lihat Ace of Cups Ini kan Cups Tapi Airnya Itu Sampai Blue Bear Keluar Berarti Memang Hubungannya Itu Tidak Stabil Hubungannya Itu Gampang Goya Walaupun Terus Dimasukkan Ke Air Air Ini Akan Terus Keluar Jadi Cups Ini Tidak Menampung Air Kecuali Kalau Cups Ini Menampung Air Maka Hubungan Dia Dengan Si Selingkuhannya Itu Atau Dengan Si A Itu Akan Stabil Tapi Sayangnya Disini Air Ini Keluar Ya Air Ini Melewati Dalamnya Cawan Kayak Gitu Ya Cups Ini Jadi Ternyata Hubungan Dia Dengan Selingkuhannya Pun Goya Gampang Banget Rapuhnya Gampang Banget Goyahnya Dan Kemudian The Lovers Ternyata Setelah Dia Menjalin Hubungan Dengan Orang Baru Kemudian Dia Berpisah Dengan Kamu Sebenarnya Perasaan Yang Sama Sama Saling Mencintai Disini Sama Sama Masih Memiliki Perasaan Yang Sama Hanya Saja Sudah Tidak Dalam Suatu Hubungan Sudah Beda 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 Wadah Aja Gitu Ya Kalian Sudah Tidak Dalam Suatu Komitmen Atau Suatu Hubungan Juga Memang Karena Adanya Ketakutan Dan Kepercayaan Diri Yang Mungkin Menghalangi Sepenuhnya Komitmen Atau Hubungan Kalian Sehingga Ini Diperlukan Untuk Diatasi Terlebih Dahulu Atau Ya Inilah Mengapa Kalian Berpisah Agar Kalian Itu Bisa Mengatasi Terlebih Dahulu Rasa Takut Atau Kepercayaan Diri Entah Ini Dia Atau Kamu Kalian Situasikan Aja Ketika Kalian Menjalani Hubungan Itu Ada Rasa Ketakutan Entah Takut Akan Masa Depan Kalian Entah Takut Akan Si Pasangannya Atau Apa Intinya Apapun Itu Tentang Ketakutan Dan Rasa Kepercayaan Baik Itu Kepercayaan Diri Atau Kepercayaan Pasangan Misalkan Dia Sudah Selingkuh Kamu Sudah Tidak Percaya Lagi Sama Dia Nah Itu Bisa Jadi Kamu Sudah Tidak Percaya Lagi Sama Dia Makanya Disini Kalian Dia Berpisah Dengan Kamu Dia Meninggalkan Bisa Penuh Dengan Perkembangan Gitu Karena Kalau Aku Lihat Disini Tujuan Cita-cita Kalian Masih Berbeda Kamu Pengen Ada Komitmen Eh Dia Pengen Senang Senang Dulu Makanya Disini Dia Masih Sering Cari-cari Pasangan Yang Baru Masih Suka Gonta-ganti Pasangan Tapi Sejujurnya Ketika Kalian Berpisah Mungkin Kamu Memang Menginginkan Hubungan Ini Berakhir Kamu Pengen Meninggalkan Dia Tapi Sebenarnya Dia Tidak Mau Meninggalkan Hubungan Ini Gitu Sih Ya Intinya Kalian Sekarang Sudah Tidak Sedekat Dulu Ya Karena Ada Pengkhianatan Karena Sudah Hilang Rasa Kepercayaan Ya Itu Tadi Tapi Dikalah Sekarang Sudah Berpisah Ya Aku Lihat Sekarang Sudah Berpisah Ada Six of Cups Dia Masih Hidup Dalam Masa Lalunya Bersama Kamu Ya Dia Selalu Kebayang Kamu Terus Dia Selalu Merasa Rindu Sama Kamu Terus Ya Kepikiran Kamu Terus Apalagi Disini Kan Dulu Dia Selalu Tidak Memperlakukan Kamu Dengan Baik Ya Maka Saat Ini Dia Merasa Kayak Menyalahkan Diri Sendiri Dia Merasa Kayak Kenapa Sebodoh Ini Gitu Ya Dia Kenapa Dia Dulu Itu Tidak Apa Tidak Mempertahankan Hubungan Kalian Ya Bahkan Tidak Memberikan Kestabilan Dalam Hubungan Kalian Menganggap Hubungan Ini Kayak Tidak Penting Ya Tidak Berpengaruh Dalam Hidup Dia Sehingga Sekarang Ketika Kalian Sudah Menjadi Mantan Kalian Sudah Berpisah Dia Merasa Kesepian Kesendirian Merasa Kayak Ditinggalkan Sudah Sudah Ditolak Bahkan Ketika Dia Meninggalkan Kamu Seperti Ini Dia Merasa Kayak Ini Gak Adil Buat Dia Kan Aneh Gitu Ya Intinya Orang Gak Mau Lepas Dari Kamu Walaupun Menurut Kamu Adil Aku Sudah Dikecewakan Aku Sudah Dicampakan Tapi Kamu Kamu Pergi Gitu Ya Itu Sudah Adil Tapi Dia Merasa Dia Belum Bisa Menghapus Masa Lalu Dia Bersama Kamu Jadi Dia Gak Ada Niatan Untuk Melepas Kamu Aku Lihat Disini Belum Ada Niatan Untuk Melepas Kamu Ya Apalagi Disini Aku Lihatkan Selama Ini Kamu Tidak Menerima kasih Sayang Juga Dari Dia Ya Terus Itu Juga Komunikasi Buruk Banget Ya Dan Juga Sebenarnya Ini Ada Pengaruh Dari Trauma Masa Kecil Inner Child Jadi Kuat Banget Ini Ada Inner Child Entah Ini Kamu Atau Dia Yang Punya Inner Child Ya Mungkin Pernah Menjadi Korban Pelecahan Seksual Mungkin Dulu Waktu Masih Kecil Itu Keluarganya Broken Home KDRT Atau Bagaimana Sehingga Sampai Besar Ini Takut Dalam Menjalani Keseriusan Dalam Hubungan Kayak Gitu Bisa Jadi Dan Kemudian Page of Pentacles Jadi Ternyata Selama Ini Dia Orang Yang Tidak Dewasa Bahkan Tidak Setia Dia Tidak Setia Dia Tidak Dewasa Hidupnya Selalu Penuh Dengan Kemurungan Sifatnya Masam Bahkan Disini Dia Selalu Berbohong Dengan Kamu Memperlakukan Kamu Dengan Buruk Bahkan Inilah Yang Akhirnya Membuat Dia Kehilangan Kamu Kamu Mungkin Sudah Muak Dengan Kelakuan Dia Selama Ini Kamu Sudah Tidak Tahan Kamu Sudah Capek Menghadapi Dia Akhirnya Disini Kamu Memilih Untuk Meninggalkan Dia Dan Ketika Dia Tidak Sadar Juga Dengan Sikap Dia Yang Membuat Kamu Akhirnya Lelah Dan Meninggalkan Dia Disini Akhirnya Dia Menyesali Itu Semua Ya Ada Perasaan Menyesal Banget Loh Dari Dia Ya Karena Dia Selama Ini Tidak Terlalu Berusaha Untuk Memperbaiki Hubungan Ini Tidak Selalu Membuat Hubungan Ini Jadi Menarik Malah Membuat Apa Ya Kamu Merasa Kayak Bosan Jengkel Dengan Dia Apalagi Kalau Misalkan Disini Kalian Belum Menikah Dengan Dia Dan Berarti Memang Disini Kamu Pengen Ada Komitmen Tapi Dia Sebenarnya Belum Siap Untuk Menjalani Suatu Komitmen Ya Jadi Memang Ada Masalah Dari Si Dianya Tapi Karena Dianya Nggak Sadar Sadar Mungkin Ini Juga Nggak Sadar Sadar Itu Karena Di Ini Ya Karena Apa Namanya Duh Ya Udah Bertahun Tahun Lah Nggak Sadarnya Itu Dan Keenakan Gitu Ya Kamu Selalu Memahami Dia Tapi Dia Tidak Pernah Faham Dengan Maksudmu Ya Kamu Fahami Itu Maksudnya Biar Dia Berubah Tapi Ternyata Dia Nggak Faham Akhirnya Udah Kamu Rasakan Ya Dia Menyesali Atas Tindakan Dia Sama Kamu Yang Sering Membuat Kamu Jengkel Tapi Dia Juga Tidak Sadar Sadar Juga Oke Aku Rasa Cukup Untuk Pembacaan Kali Ini Mudah Mudahan Resonit Kalau Belum Resonit Yaudah Nggak Usah Dipaksakan Dan Ini Alfabet Ada N C M L A B U F D Y T X S H Apa V B J O Oke Ada G R Z Dan P Itu Aja Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Kedua belas Zodiac Bisa Resonit Dalam Pembacaan Ini Oh Ya Zodiac Belum Leo Aries Sagittarius Cancer Scorpio Dan Pisces Capricum Taurus Dan Virgo Energia Paling Kuat Disini Ada Gemini Zodiac Ini Bisa Jadi Zodiac Kamu Atau Zodiac Dia Kalian Situasikan Aja Kedua belas Zodiac Bisa kok Resonit Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian So Berbijaklah Dalam Menanggapi Pembacaan Tarotku Aku Akhiri Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye